Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI ke-79, Bupati Sambas Haji Satono SOS IMH membuka secara resmi perlombaan kasti di desa Bukit Segoler, Percamatan Tebas, Minggu 4 Agustus 2024. Kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Sambas ini disembut hangat dan antusias oleh masyarakat Desa Bukit Segoler. Menurut hadir anggota DPRD Kabupaten Sambas, Kedudinan Solihin, Bui Keong, Kedatangan Tebas beserta undangan. Mewakili masyarakat Desa Bukit Segoler, tokoh masyarakat Halit menjabut baik kedatangan Bupati Sambas Satono beserta rombongan dalam rangka persemian lomba kasti di Desa Bukit Segoler dalam memeriahkan peringatan HUD RI ke-79 ini. Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Kedatangan DPRD Kabupaten Sambas, Kedatangan DPRD Kabupaten Sambas, Kedatangan Datangnya Bupati Satono beserta rombongan di Desa Bukit Segoler ini merupakan suatu kebanggaan serta dapat mempererat tali selaturami dengan masyarakat. Kedatangan DPRD Kabupaten Sambas, Kedatangan DPRD Kabupaten Sambas, yang bahu-membahu membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sambas. Dan tentunya hari itu kebanggaan buat kita dihadiri Pak Bupati dan dekan-dekan semua. Mudah-mudahan nanti itu bisa berjalan langgar. Insya Allah, saya juga bantu. Saya kalau bantu Tiga Panitia 1 juta, Pak Bukiong bantu 1 juta. Terima kasih semua-semuanya ketua Panitia, kepadat, kepadama, agama, pelak dusun dan sebagainya. Insya Allah, pembangunan harus kita lanjutkan. Tapi untuk melanjutkan pembangunan, kita butuh berkesinambungan. Senada dengan apa yang diungkapkan Ferdinand anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bukiong, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan kebanggaannya bisa hadir di tengah masyarakat Desa Bukit Segoler, serta berharap kebersamaan yang terjalin ini berupa gotor ngoyong yang akan terus terjaga. Hari itu bagaimana dalam memperingati hari R.I. yang ke-79, Bukit Segoler, mari kita sama-sama menjaga kebersamaan, gotong royong, serta kekompakan, bagaimana menuju Indonesia. Yang tadi bisa disampaikan bahwa tema Nusantara Maju, Nusantara baru, Indonesia Maju. Bupati Sambas Saji Satono mengungkapkan rasa kegembiraannya bisa hadir di tengah masyarakat saat menyaksikan pertandingan kasti ini. Dirinya berharap dengan kerselenggaranya acara ini bisa dapat menyukseskan dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bukit Segoler ini. Bupati Satono juga mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan gotong royong, demi menyukseskan dan memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ini. Saya tanpe berpanjang kalam, tadi Pak Lung Dinal udah wangil Bupati Fidato, Fidato Jalaka. Kita tinggal resmikan, betul ke? Disumbang Pak Dinan 1 juta, Pak Bikyong 1 juta, Bupati Nyumbang 2 juta setengah. Udah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perlombaan Kasti dalam rangka HUT RI ke-79, saya nyata resmi di Buka. Di akhir, acara Bupati Satono beserta anggota DPRD Kabupaten Sambas secara simbolis memberikan sumbangan total sebesar 4.500.000 rupiah untuk mendukung dan menyukseskan acara peringatan hari ulang tahun RI ke-79 di Desa Bukit Segoler. Binas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.